Terima kasih Pada film Conjuring yang rilis tahun 2013 lalu, kita mengetahui kalau boneka Annabelle sempat dikasih ke seorang remaja wanita yang kemudian dihantui oleh boneka tersebut. Cuma ternyata, gak semua yang ada di film itu nyata dan bisa dibilang banyak kejadian fiksinya untuk alasan lebih kelihatan menarik. Bentuk boneka aslinya sebenarnya itu selucu ini guys, jadi gak herankan kalau semua anak-anak suka dan gak mikir dua kali buat memilikinya. Sayangnya, kesan boneka lucu itu menghilang setelah kejadian yang terjadi di tahun 1970. Jadi ceritanya ada seorang ibu yang membelikan anaknya bernama Donna sebuah boneka Raggedy Ann untuk hadiah ulang tahun ke-28. Dia membelikan itu karena boneka tersebut viral dan sering ada iklannya di TV-TV. Ya mungkin sang ibu berpikir boneka tersebut bakal membuat sang anak selalu ingat dirinya kali ya? Nah, buat kalian tau nih guys, Donna merupakan seorang perawat yang tinggal di apartemen sewaan bersama dengan temannya. Lanjut ke bonekanya ya. Awalnya sih dia suka banget tuh sama bonekanya, sampai-sampai suka dibawa tidur bareng. Selain itu, sempat ada beberapa kejadian yang bikin Donna yakin kalau di bonekanya ada arwah yang tinggal. Pertama, dia sempat naruh boneka di kamar nih. Terus waktu dia duduk di kamar yang lainnya, tiba-tiba boneka tersebut muncul di dekatnya. Kemudian, waktu dia bawa sarapan pagi bareng sama teman sekamarnya, boneka tersebut juga terlihat mengerakkan tangannya padahal gak ada yang nyentuh sama sekali. Mengetahui hal ini, Donna pun langsung menghubungi paranormal untuk coba berkomunikasi dengan arwah yang tinggal di dalam bonekanya. Dan mengejutkannya, saat diajak berkomunikasi, arwah di dalam boneka itu bercerita kalau dia memiliki nama Annabelle Higgins. Setelah diceritahu, Annabelle merupakan seorang anak yang ditemukan tewas di dekat apartemen Donna akibat dari korban pembunuhan. Menurut paranormal itu, arwahnya merasa kesepian dan dia sangat suka dengan kedua perawat ini karena mereka merupakan orang baik. Sejak tinggal di bonekanya, dia jadi merasa gak kesepian lagi guys. Nah, setelah mengetahui fakta itu, kedua perawat ini pun gak keberatan dimana malah membiarkan arwahnya si Annabelle itu tinggal bersamanya dengan media boneka tersebut. Bahkan kedua perawat ini sampai memperlakukan dia guys layaknya orang yang masih hidup. Dipakein baju lah, yang cek ngobrol, dan bahkan dibelin gelang juga guys. Cuma, setelah beberapa lama, Annabelle pun menunjukkan sifat aslinya yang tidak pernah diduga-duga sama mereka sebelumnya. Ya, yang namanya main-main sama arwah ujung-ujungnya emang gak pernah bener. Itulah, ini terasakan sama Donna dan juga temen sekamarnya ini nih. Jadi setelah baik sama Annabelle dan memperlakukannya seperti anak, mereka mulai diganggu sama kejadian mengerikan yang tidak pernah disangka-sangka sebelumnya. Mulai dari suara ketokan yang gak tau dari mana asalnya, kamar yang tiba-tiba jadi dingin banget, dan suara bisikan yang sangat menyeramkan. Terus, pada suatu ketika, waktu kedua sahabat ini pulang dari rumah sakit, mereka melihat Annabelle sedang berdiri di lorong apartemen seperti menunggu mereka untuk pulang. Dan perlu kalian ketahui, boneka ini kan terbuat dari kain tuh guys, jadi mustahil banget buat bisa berdiri. Sampai di titik ini, tunangan dari sekamarnya pun menyuruh Donna untuk membuang boneka tersebut atau bahkan membakarnya. Ide yang bagus sih sebenarnya, cuma Annabelle mendengar semua perkataan itu dan malamnya orang tersebut langsung dihantui oleh si boneka. Di dalam mimpinya, semua keadaan seperti keliatan nyata tuh guys, di mana Annabelle terbang di atasnya sambil berusaha mencekeknya. Saat terbangun, pria tersebut langsung mengambil bonekanya dan membuangnya ke ruangan yang lain. Kalian tahu apa yang terjadi berikutnya? Di badannya muncul tujuh luka bekas cakaran. Cerita mengerikannya pun nggak berhenti sampai di sana guys. Beberapa hari setelahnya, mereka diteror menggunakan kertas yang nggak tahu dari mana asalnya. Awalnya si Donna dan juga temennya mengira kalau apartemennya itu dibobol orang. Cuma setelah semua jendela dan juga pintu dicek, nggak ada tanda-tanda seperti habis dibobol. Jadi, kemungkinan besar itu adalah ulahnya si Annabelle. Namun, yang paling mengerikan menurut gue, waktu mereka berdua melihat darah di tangan dan juga baju bonekanya. Ya, melalui keadaan ini, Donna dan juga temennya pun langsung ke gereja katolik terdekat untuk meminta saran apa yang harus mereka lakukan. Dan jawabannya, dia menyarankan untuk menghubungi Ed dan juga Lauren Warren. Ya, sama seperti yang kita tahu, nama Ed dan juga Lauren Warren merupakan sosok yang suka membantu orang untuk menyelesaikan masalah yang berhubungan dengan hantu. Lagian, pada saat itu dengan sudah menangani lebih dari 10.000 kasus, nama mereka pun melambung tinggi guys dan dicari oleh banyak orang. Melihat keparahan dari gangguannya, Ed dan Lauren pun langsung mendatangi Donna untuk mencoba mendengar semua ceritanya tentang hal-hal yang dilakukan sama si Annabelle. Nah, setelah mendengar ceritanya secara lengkap, pasangan Warren pun langsung dibuat show. Setelah mendengar semuanya, mereka menganggap kalau pengusiran setan sangat dibutuhkan oleh dua perawat tersebut. Ritualnya guys, sangat berbahaya dan sebenarnya membutuhkan prosedur khusus yang harus meminta izin dulu ke gereja Roma. Untungnya, di sini ada Ed Warren yang punya koneksi dan sudah diizinkan oleh gereja untuk melakukan ritual tersebut. Di saat itu juga, Ed melakukan ritual pengusiran setan untuk membersihkan apartemennya, kemudian kedua perawat dan juga orang-orang yang pernah bersentuhan dengan bonekanya. Masa sayang, ternyata iblis di dalam boneka tersebut jauh lebih kuat dari perkiraan mereka. Sampai akhirnya, Warren memutuskan untuk membawa bonekanya agar bisa mereka jaga. Di perjalanan pulang, sambil membawa boneka Annabelle, pasangan Warren sempat mengalami berbagai masalah loh guys. Di mana mobilnya itu mogok berkali-kali tanpa sebab. Sampai akhirnya, dia baru lancar pulang ke rumah setelah Lorraine menyiram boneka tersebut menggunakan air sucinya. Tapi, karena iblisnya terlalu kuat, kejadian mengerikan pun terus kembali terjadi. Jadi, waktu Ed lagi di ruangan kerjanya, dia melihat boneka Annabelle terbang persis di samping mejanya. Sampai akhirnya, dia harus ditaruh di ruangan tertutup yang terpisah dari rumahnya tersebut tuh. Malah lagi-lagi, hal ini gak bikin orang-orang aman dari teror boneka menyeramkan tersebut. Bahkan seorang pendeta pun juga ikut merasakan terornya guys. Iya, jadi ceritanya ada seorang pendeta, sahabat keluarga Warren, yang ngajakin Ed dan juga Lorraine berjalan-jalan menggunakan mobil barunya. Terus, waktu nganterin Warren pulang, dia pun penasaran sama boneka Annabelle dan pengen banget ngeliatnya. Saat bertemu, dia langsung mengangkat boneka itu dan melemparnya ke pojok ruangan sambil ngomong kayak begini. Tau gak guys, apa yang terjadi selanjutnya? Mobil pendeta itu ditabrak traktor yang membuatnya harus larikan ke rumah sakit. Selain pendeta, pernah ada juga kejadian seorang detektif yang iseng buat menyentuh boneka itu dan mengalami trauma luar biasa. Sampai-sampai, dia gak berani buat menceritakan apa yang dialaminya tuh guys. Sampai akhirnya, karena meresahkan banyak pihak, Ed dan Lorraine memasukkan boneka Annabelle ke Okult Museum di rumahnya, di mana berisi barang-barang kerama. Di sana, boneka Annabelle juga dimasukin ke sebuah kotak kaca yang di luarnya sudah didoain. Bahkan setiap minggunya guys, bakal ada seorang pendeta yang datang tuh untuk mendoakan tempat tersebut sambil membercikan air suci. Mungkin banyak dari kalian bertanya-tanya nih, kenapa Ed dan Lorraine gak ngebakar aja sih semua barang-barang angkernya? Alasannya, karena mereka takut kalau iblis yang ada di dalamnya malah keluar dan semakin berbahaya. Meskipun Annabelle sudah dimasukkan ke dalam kotak dan setiap minggu didoain sama pendeta, ternyata kekuatannya tuh gak berkurang nih guys. Soalnya waktu ada sekelompok mahasiswa melakukan tur ke museum miliknya keluarga Warren, ada sepasang kekasih yang nekat ngata-ngatain boneka Annabelle. Di sini Ed langsung mengusir mereka dan menyuruhnya untuk pulang. Kalian tahu apa yang terjadi? Saat perjalanan pulang, motor pasangan ini mengalami keselakaan guys, dimana cowoknya meninggal dunia karena kepalanya menghantam sebuah pohon. Sedangkan ceweknya harus masuk rumah sakit dan dirawat selama setahun guys. Nah, kalau saran dari Ed dan juga Lorenzi, kita gak usah lah nantang-nantangin iblis kayak begitu. Memang tuan kita lebih hebat, cuma bukan berarti kita bisa senaknya kan? Kalau menurut kalian semua tuh guys, cerita tentang Annabelle ini beneran seseram itu apa enggak guys? Soalnya selama ini gak ada bukti yang bener-bener jelas kan? Dan cuma berdasarkan dari cerita-cerita saja. Coba kasih tau pendapat kalian di kolom komentar ya. Anyways, cukup sampai disini guys video hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Daaah!